Bupati Moro Jambi Masnah Busro menghadiri pengukuhan, pemangku adat, dan pelantikan ketua tim penggerak PKK di empat desa sekaligus. Pelantik Badan Pengawas Desa Sarang Elang, Kabupaten Moro Jambi. Bertempat di desa Pematang Jering, Kejamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi, Bupati Masnah menghadiri pengukuhan kepala desa yang baru terpilih dalam ajang Pilkade Serentak 28 Maret 2022 lalu. Yang juga dilantik sebagai pemangku adat. Para kepala desa ini mendapat gelar sebagai Datuk Penghulu dan empat kepala desa yang digukuhkan sebagai Datuk Penghulu, yaitu Kepala Desa Pematang Jering, Sembuku, Mendalo Darat, dan Rengas Bandung. Kegiatan ini turut dihadiri oleh staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi, beberapa kepala OPD di lingkup pemerintah Moro Jambi, Camat, Kepala Desa, serta ratusan masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi. Selain mengukuhkan Kepala Desa dan TPPKK, dalam kesempatan tersebut Bupati Moro Jambi juga melantik lima anggota Badan Pengawas Desa atau BPD Sarang Elang Kabupaten Moro Jambi. Bupati Masnah dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para Kepala Desa yang baru saja digukuhkan sebagai pemangku adat dan mendapatkan gelar Datuk Penghulu. Dirinya berharap agar Datuk Penghulu ini bisa menjalankan amanah dengan baik, serta merangkul simpatisan yang mendukung calon Kepala Desa yang belum beruntung dalam pertarungan pilkade serentak beberapa waktu lalu. Datuk Penghulu yang telah dilantik menjadi penghulu dan penghubungan adat jadi berselamat kepada dia yang telah dilantik menjadi kekuatan pengirak-kekuatan desa masing-masing. Karena apa Bapak Ibu semua, Moro Jambi ini luar biasa. Datuk-datuk ini luar biasa. Dimana yang disitu Datuk, dimana datuk disitu yang lain. Datuk-datuk disitu yang telah dilantik menjadi penghubungan. Datuk-datuk. Sementara itu, Kepala Desa Pematang Jering Rashid dalam sambutannya menyebut jika dulunya desa Pematang Jering termasuk desa yang terisolir, bahkan jarang dikunjungi oleh orang luar. Namun seiring waktu, desa Pematang Jering dan desa sekitarnya pun mulai berkembang. Bahkan sampai sekarang, desa ini merupakan pemasok ikan nila terbesar di Provinsi Jambi. Dirinya juga berharap kedepannya desa Pematang Jering dapat diperhatikan oleh pemerintah, baik itu dari Kabupaten Moro Jambi maupun pemerintah Provinsi Jambi.